Hai temen temen hari ini Amo pulang dari banjar nih banjar patah banjar habis menguji kendaraan Amo si bulpak ini pengalamannya temen-temen apa yang diperiksa tadi temen-temen sayang nggak boleh masuk jadi temen-temen kalau kita menguji kendaraan itu yaitu ada beberapa hal yang harus dikuji harus dilewati semuanya serba elektronik temen-temen nah nanti ada tajakan ini jembatan kereta api jadi temen-temen ada beberapa hal yang di uji yaitu yang pertama emisi emisi tingkat apa ya jat buang asam buangnya itu bagaimana yang kedua itu di uji kenapa nya dicolok temen-temen sayang nggak di kamera nih yang kedua mengenai perlampuan ada lampu jarak dekat jarak jauh rating lampu bahaya itu lampu hajar yang ditanya itu ini lampu ini yang enggak tuh aku kabin aku kabin nggak ditanya temen-temen terusan kipas tuh kipas kaca kipas kaca juga ditanya lalu terlanjutnya ada balok-balok yang harus dilewatan itu apa tadi itu pengujian rem temen-temen pengujian rem ban kita di masukkan ke dalam celah apa itu yang ada tabungnya itu dimasukkan ke dalam celah itu kemudian diputerkan nah disana kita itu disuruh untuk gigi personal dalam keadaan netral dalam keadaan netral kemudian rem tangan juga dilepaskan kemudian nanti berputar ada seluruhan untuk rem kita rem angkat kita angkat nanti nilainya ada di mesinnya itu temen-temen ada semacam kilometer-kilometer gitu lah jadi kalau remnya kurang bagus nanti terlihat disana berapa skor minimal dan skor maksimalnya itu yang bagaimana ada disana KKM Pak KKM kalau dalam pembelajaran itu terus Riva Nasir tadi lulus tuh nah tadi kurang mantep temen-temen padahal mobilnya itu sudah diservis diremedia latinya iya iya, diservis tapi kan servisnya manual itu kan pakai elektronik jadi kalau digital, kalau alat digital itu bisa detil kalau itu kan berdasarkan bengkel kan berdasarkan piling nggak punya alat seperti itu bengkel biasa maksudnya mungkin kalau bengkel-bengkel besar punya alat seperti itu atau macam Dino test atau apa tuh ada alatnya yang setelah penilaian seperti itu lanjut nanti ada satu lagi apa ini Pak? yaitu pemeriksaan speedometer speedometer itu kilometer mah atau komentar atau apa nih jalan tidak gitu nah temen-temen itu yang harus diperhatikan jadi supaya lulus tes itu sebelum datang ke tempat pengujian gear kita harus servis dulu kendaraan kita supaya lain dan dapat nilai bagus kalau kalian ngapalkin hilang berennya iya mengapal dulu atau praktek dulu gitu temen-temen nah kendaraan-kendaraan yang dikiri itu biasanya adalah kendaraan kendaraan besar atau juga kendaraan pengguruan umum jadi harus diuji temen-temen kemudian 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 mobil bak mobil bok semacam belin pan atau mungkin juga ini temen-temen semacam sekarang itu seperti ada apa itu namanya nah macam yang gini yang kiri-kiri yang kiri-kiri itu kalau tidak salah itu ada kuncinya nah temen-temen itu aja dulu informasi tentang pelaksanaan penjikir yang kamu lakukan nih dari jauh-jauh dari Tasik ke Panjar jauh kan ini harus diperhitungkan temen-temen jangan sampai kita tidak lolos temen-temen temen-temen sampai disini dulu temen-temen mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya temen-temen sesampainya kita di kantor uji kir itu harus kita persiapkan beberapa dokumen nih yang pertama STN kekendaraan yang kedua sertifikat kir sebelumnya dan yang ketiga adalah kartu kir sekarang berbentuk kartu temen-temen seperti kartu ATM nah temen-temen ini penampakan di dalamnya yang empat poin itu kalau tidak salah yang pertama uji emisi yang kedua perlampuan elektronik yang ketiga rem yang keempat adalah kilometer temen-temen satu lagi yang tidak boleh dirupakan adalah kelengkapan berkendara temen-temen seperti segitiga merah itu itu ditanyakan temen-temen dan juga kotak P3K itulah temen-temen beberapa persiapan dokumen itu dipotokopi juga temen-temen yang terima terima terima